salam damai kristus seismoloch Belanda Frank Hocherbeitz seorang ilmuwan yang bekerja di solar system geometry survey memperoleh ketenaran di seluruh dunia setelah dia pada tanggal 3 Februari tahun 2023 memprediksi gempa bumi dasyat akan terjadi di Turki dan tiga hari kemudian gempa berkekuatan 7,8 skala Richter melanda Turki dan Syria dan kini ia melakukan prediksi yang katanya akan ada gempa besar melanda dunia tanggal 3 dan 4 Maret atau tanggal 6 dan 7 Maret katanya daerah yang terkena dampak membentang ribuan kilometer dari semenanjung Kamchat kah dan Kepulauan Kuril di timur jauh Rusia hingga Filipina dan Indonesia ilmuwan ini katakan saya tidak melebih-lebihkan saya tidak berusaha menciptakan ketakutan ini adalah peringatan sebagai umat yang beriman pada Tuhan apakah kita bisa percaya pada prediksi seismoloch Belanda ini gereja katolik mengajarkan penelitian metodis di semua cabang pengetahuan asalkan dilakukan dengan cara yang benar-benar ilmiah dan tidak mengesampingkan hukum moral tidak pernah akan bertentangan dengan iman karena hal-hal dunia dan hal-hal iman berasal dari Tuhan yang sama gereja katolik tidak menolak ilmu pengetahuan tapi bukan berarti semua yang dikatakan ilmu pengetahuan harus diterima karena metode yang dipakai oleh Frank Hoherbeitz diragukan oleh ilmuwan yang lain karena prediksinya berdasarkan gerakan benda langit kepala cabang Kamchatka dari Survei Geofisika Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia Danila Chebrov mempertanyakan prediksi Hoherbeitz dan menggambarkannya sebagai prediksi yang amatir Hoherbeitz menghubungkan antara pergerakan planet di tata surya dan aktivitas seismik di bumi adalah pemikiran yang sangat lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan itu terbukti dari berbagai prediksi yang dia sampaikan dengan metode ini semuanya meleset dan menurut Susan Hough dari Survei Geologi Amerika Serikat ramalan yang tepat dari Frank Hoherbeitz untuk gempa Turki hanyalah kebetulan dan menurut Susan Hough tidak ada ilmuwan yang pernah dapat prediksi gempa besar jadi kesimpulannya menurut para ilmuwan prediksi akan terjadi gempa besar di Indonesia tidak bisa dipercaya karena tidak ada ilmuwan yang bisa prediksi gempa besar akan terjadi dalam jangka waktu yang lama jadi sekalipun gereja katolik tidak menolak ilmu pengetahuan tapi apa yang disampaikan oleh Frank Hoherbeitz tidak bisa dipercaya sebagai umat beriman kita juga tidak perlu takut mendengar kabar-kabar yang menakut-nakuti kita harus tetap tenang dan percaya pada pemeliharaan Tuhan sekalipun gempa dahsyat terjadi kita harus tetap yakin akan janji pemeliharaan Tuhan yang tidak akan beranjak dari kita Yesaya bab 54 ayat 10 sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau ini adalah janji Tuhan dan kita harus percaya kalau Tuhan yang berjanji dia pasti akan menepati janjinya dan kita yang percaya pada janji Tuhan akan tetap tenang menghadapi apapun yang terjadi dan hati kita tidak akan diombang-ambingkan oleh kabar buruk atau keadaan apapun kabar gempa ini janganlah mempengaruhi kita apalagi kata para ahli kabar ini tidak bisa dipercaya kalau dia bisa prediksi gempa Turki itu hanya kebetulan dan prediksi yang dia katakan akan terjadi gempa besar yang lainnya itu tidak pernah terjadi dan prediksi di bulan Maret dan Indonesia salah satu yang katanya akan dilanda gempa tersebut adalah tidak benar jangan sampai kita melupakan semua prediksinya yang meleset dan hanya karena satu prediksi tentang gempa Turki yang benar sehingga kita meyakini yang dia ramalkan akan terjadi kita tidak perlu membiarkan ketenangan hati kita digoyahkan oleh kabar-kabar buruk yang tidak bisa dipercaya bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silakan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati